Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial test point sebelum memasang mosfet di power amplifier kelas D D2K dual feedback kemarin ini sudah saya siapkan kit amplifier kelas D yang belum terpasang mosfetnya untuk alat pengukurannya siapkan oskiloskop bisa menggunakan DSO atau yang analog atau multimeter yang ada oskiloskopnya atau juga bisa menggunakan oskiloskop seperti ini untuk mengecek sinyal audio maupun square wave nya ini masih bisa ya meski kurang begitu akurat kemudian siapkan PSU nya untuk PSU nya tegangan utama bisa menggunakan tegangan 60-90V DCCT pasang tegangan suple utama jangan sampai kebalik warna merah untuk plus hitam min dan kuning untuk ground kemudian pasang tegangan suple bias 12V untuk tegangan suple bias bisa menggunakan ekstra SMPS atau juga bisa terpisah akan tetapi tegangan min 12V ini bukan ground ya karena terhubung dengan tegangan min suple utama kemudian pasang kabel input input bisa menggunakan unbalance lalu pasang potensiometer gunakan potensiometer 10kohm dan set potensionya mentok ke kanan supaya nanti inputnya langsung masuk ke rangkaian inbal dan komparator untuk limiter ini bisa dilepas dahulu untuk melakukan test pointnya input saya nanti menggunakan audio generator bagi yang belum punya bisa menggunakan audio output dari HP menggunakan aplikasi audio frekuensi generator atau jika tidak ingin mendownload bisa menggunakan aplikasi audio generator online sebelum lanjut videonya saya akan berbagi tips bagaimana cara order PCB di jlcbcb.com simak dahulu videonya berikut ini pertama-tama kunjungi situs jlcbcb.com kemudian login atau daftar dahulu jika belum punya akun di sini ya lalu klik order now setelah itu muncul halaman baru lagi kemudian klik add your gerber file pilih file gerbernya dan klik dua kali tunggu file gerbernya dia upload Oke setelah selesai upload maka akan tampil file PCB layout nya ini tampak atas dan ini tampak ke bawah kemudian pilih opsi PCB nya ini untuk dimensi sudah terisi otomatis kemudian layarnya juga sudah terisi otomatis di CLC PCB juga sudah tersedia warna masking ungu yang harganya sama dengan warna hijau ini sangat murah ya dibanding situs cetak PCB yang lain ini kalau sudah oke kemudian klik save to card kemudian selesaikan pembayarannya di halaman selanjutnya Oke lanjut lagi ke pengetesan persiapkan voltmeter kemudian nyalakan power supply nya LED OCP akan menyala sebentar dan juga LED protect jika LED protect nya mati maka relay nya akan aktif untuk setting delay aktif relay nya bisa mengganti C31 semakin besar nilainya maka akan semakin lama dan begitu juga matinya relay jadi kalau ada bunyi berat-berat ketika amplifier dimatikan C31 ini bisa dikecilkan nilainya LED warna biru ini harus hidup ya kalau mati ini biasanya ada yang short bagian IC logic IC R2110 transistor tertempul atau juga bisa di cek R6 dan juga bisa di cek zener 12 volt nya di D15 dan cek diodebo strap D2 dan D3 kemudian R31 mungkin ada yang putus ya kita cek dahulu tegangan supply utamanya sudah masuk atau belum colokan AVO plus main bisa dicolokkan langsung ke setelah sekring plus dan main ini terbaca 183 volt DC plus main untuk plus ground dan main ground ini ini sekitar 91,7 volt DC Oke jadi sudah dipastikan tegangan supply utamanya sudah masuk ya ini selanjutnya kita cek tegangan supply op-amp yaitu di resistor air sun air sun ini hangat atau panas r29 dan terbaca 12,2 volt ini juga sudah normal untuk tegangan normal ini juga sudah normal untuk tegangan normal kira-kira 11-12,2 volt jika tegangan di bawah itu atau tidak ada tegangannya pertama yang dicek adalah air sunnya apakah nilainya melar atau putus ya kemudian cek diode zener D9 D8 cek tegangannya tanpa IC op-amp jika tanpa IC op-amp tegangnya normal dan ketika IC masuk tegangnya drop atau hilang bisa dipastikan IC nya yang rusak lanjut cek langsung ke kaki IC untuk yang IC inbal ini IC dual op-amp tegangnya main 12 volt ke ground ada di kaki 4 plus 12 volt ke ground ada di kaki 8 jika sampai kaki IC ini tidak ada tegangan bisa dilepas dahulu IC nya kemudian dicek lagi kalau masih tidak ada tegangannya cek R99 dan R100 apakah melar atau putus resistornya kalau tanpa IC ada tegang 12 volt dan jika diberi IC tegangnya hilang bisa dipastikan IC nya yang rusak kemudian lanjut cek tegangan di kaki IC komparator TL071 untuk tegangan plus nya ada di kaki 7 karena IC ini single op-amp dan tegangan main di kaki 4 tegangan normalnya di kisaran 11-12 volt ke ground kalau tidak ada tegangannya bisa dicoba seperti IC inbal ya area yang dicek di R30 dan R31 kalau sudah oke lanjut kita cek tegangan VCC di kaki IC logic untuk cek tegangan VCC colokkan AVO main ke suplemen tegangan utama kemudian colokkan AVO plus ke kaki 1 atau 16 IC logic dan ini terbaca 12,9 volt DC tegangan normalnya bisa 10-15 volt DC tapi rekomennya di 12-13 volt DC jika tegannya tidak ada bisa dicek di ODD2 serta jalur yang melewatinya apakah putus atau tidak ya jika sudah ada tegannya lanjut cek tegangan VCC di pin IR2110 di cek pada kaki 3 dan 9 tegangan sama dengan tegangan VCC logic untuk kaki 3 kalau tidak ada tegangannya bisa dicek R1 biasanya putus ya resistornya kalau semua sudah ada tegangannya lanjut kita tes dengan menginjek audio input menggunakan audio generator setting frekuensinya di 100Hz dan amplitude 1V peak to peak atau terserah ya sebenarnya ini bisa menggunakan 20-20kHz kalau menggunakan HP atau PC bisa di set volumenya yang paling keras kemudian untuk melihat sinyalnya kita gunakan osculoscope setting osculoscope time per divnya di 10ms dan volt per divnya di 5V per div untuk time per div bisa disesuaikan dengan frekuensi audio input misal inputnya 1kHz bisa di setting 500 ns time per divnya kita cek pertama pastikan inputnya sudah masuk ya bisa dicek di R44 maka akan keluar gelombang sinus seperti audio input kemudian langsung cek di pin 1 dan keluaran masih tetap sinus akan tetapi sinyalnya sudah dikuatkan ini terbaca 5,8V peak to peak untuk Rgennya memang saya naikkan di 33kg kalau pakai 22kΩ ini agak berasa kurang ya gennya kalau pin 1 sinyalnya tidak ada atau masih terbaca seperti sinyal input bisa dipastikan ICnya yang rusak atau bisa dicek Rgen mungkin salah pemasangan resistor yang lebih kecil nilainya kemudian langsung kita cek ke pin 2 IC komparator TL071 sinyalnya masih sinus sama dengan pin 1 IC inbal lanjut kita cek ke output pin 7 dan ini sudah terbaca gelombang kotak ya atau square wave dengan frekuensi yang sama dengan input ini di 100Hz kalau kita cek pin 7 menggunakan voltmeter DC maka disini tidak terbaca ya tegangannya berapa jadi ngeceknya harus menggunakan oskiloskop untuk memastikan outputnya square wave kalau outputnya tidak square wave bisa dipastikan ICnya yang rusak atau transistor H1-2N5401 itu short kemudian cek basis di H1 atau juga bisa di R7 nilainya 1kΩ maka keluar gelombang kotak sama dengan pin 7TL071 lanjut cek kolektor atau output level shifternya jika kesusahan nancepin propnya kita bisa pasang propnya ke pin anode D1 atau diode 4148 di dekat H1 sinyal akan terbaca negatif ya ini karena outputnya referensi ke tegangan main bias jadi terbaca seperti tegangan main supply utama ke ground ya solusinya kita naikkan posisi vertikalnya sampai kelihatan sinyalnya jika mentok atau limit belum kelihatan bisa dinaikkan volt per divnya ke 10 volt nah ini sudah kelihatan gelombang kotaknya tapi masih lari-lari kita sinkronkan dahulu triggernya ini frekuensinya terbaca masih sama dengan input di 100Hz kalau sampai disini tidak keluar gelombang kotak seperti ini bisa dipastikan H1 rusak atau shot kemudian langsung kita cek input IC logicnya di pin 9 ini terbaca sama dengan pin kolektor H1 tadi oke kalau sudah ada gelombang kotak di input pin 9 langsung saja kita ke input driver MOSFETnya di pin 10 dan 12 IC IR2110 kedua input H1 ini harus ada gelombang kotak seperti ini dan frekuensi masih tetap sama dengan frekuensi input kalau satu probe saja kita tidak tahu mana H1 dan low nya maka bisa ditambahkan satu probe skoloskop lagi dan akan terlihat seperti ini input high-low IR2110 nya kalau salah satu atau keduanya tidak ada gelombang kotak bisa dipastikan IC logicnya yang rusak lanjut cek output IC IR nya saya cek dahulu di pin 1 atau output low nya nah tidak keluar gelombang kotak ini harusnya keluar gelombang kotak mungkin IC nya yang rusak ya saya akan ganti dahulu IC nya tapi matikan SMPS sebelum mengganti IC supaya lebih aman probe nya akan saya pasang dulu di cathode VD2 atau diode 1N5819 ini jalurnya sama juga dengan output pin 1 SMPS sudah saya matikan dan saya ganti IC IR2110 yang baru IC sudah saya ganti dan kita coba nyalakan lagi SMPS nya input masih keadaan terinjek ya ini ini sudah keluar gelombang kotak dengan frekuensi masih sama dengan input 100Hz kemudian cek juga yang output height nya di pin 7 IC atau di cathode VD1 tetapi posisi vertikal oskiloskop kita kembalikan ke tengah dulu supaya bisa terbaca ya karena tadi kita naikkan mentok untuk melihat yang bagian low maka keluar gelombang kotak yang seperti ini muncul dan hilang ini mengikuti frekuensi input nya ya kalau tidak keluar seperti ini bisa dipastikan IC nya yang rusak atau cek transistor totem G8, G9, G10, G11 mungkin ada yang short lanjut kita cek langsung ke gate MOSFET maka keluar sama dengan output pin IR2110 untuk high dan low set nya ini sama ya gelombang kotak dengan frekuensi yang sama dengan input waktu mati dan hidup nya ini akan bergantian antara low dan high set nya untuk yang low set setting vertikal posisi oskiloskop ke atas seperti tadi ya kalau sampai disini tidak keluar gelombang kotak seperti ini bisa dipastikan transistor tertempulnya rusak mungkin ada yang short G8, G9, G10, G11 kalau keluar gelombang kotak di gate MOSFET seperti ini ini bisa langsung kita pasangkan MOSFET nya kita pasangkan MOSFET nya dahulu ini saya pasang langsung 4 buah ya kalau untuk pengetesan saja bisa dipasang 2 MOSFET dahulu MOSFET sudah saya pasang kita coba lagi pasang SMPS nya ini saya pasang oskiloskop di prefiliter atau sebelum rangkaian LPF oskiloskop bisa dipasang di awal lilitan induktor putar dahulu potensio volume ke kiri mentok atau keadaan off kemudian kita nyalakan SMPS nya dan ini amplifier sudah bekerja speed PWM nya berada di 260 kHz saat nyala pertama PWM akan terdelay oleh OCP yang masuk ke pin shutdown ICIR 2110 bisa dilihat seperti ini ketika bias 12V masuk light OCP akan menyala dan ketika mati baru PWM nya akan jalan ya jadi kalau OCP aktif atau terjadi overcurrent PWM akan mati dan amplifier nya pun juga akan mati atau keadaan standby ketika input saya injek maka duty cycle akan naik turun seiring input nya jadi amplifier ini sudah bekerja normal ini juga membuktikan kalau amplifier kelas D aman tanpa speaker jika diberi input dan untuk pengetesan amplifier ini sudah ada di video sebelumnya bagi yang belum nonton bisa di cek link nya di deskripsi oke cukup sekian video tes poin kelas D2K Pro Dual Feedback semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe terima kasih selamat menonton!